Final Piala Afrika 2023 mempertemukan Nigeria versus Pantai Gading. Les Elephants keluar sebagai juara setelah menang comeback 2-1 atas Nigeria. Final Piala Afrika 2023 berlangsung pada Senin, 12 Februari 2024, pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari. Kedua tim menurunkan skuad terbaiknya. Menariknya, kedua tim juga sudah bertemu di fase grup yang ketika itu dimenangi Nigeria 1-0 di grup A. Pantai Gading ambil kendali dengan menyerang duluan. Umpan ke depan gawang dari Adingra, sayangnya gagal dicapai oleh Haller. Pantai Gading mendominasi penguasaan bola sampai 15 menit babak pertama. Nigeria kesulitan menembus kotak penalti Pantai Gading. Max Alain Gradel nyaris menjebol gawang Nigeria pada menit ke-21. Tembakan saltonya dari situasi tendangan sudut cuma mengenai sisi kanan luar gawang. Momen panas tersaji antara Osimhen dengan Endika. Osimhen kesal karena mengklaim tangan Endika yang beberapa kali menyikut kepalanya saat duel udara. Keduanya beruntung cuma dapat peringatan dari wasit. Peluang emas buat sang gajah terjadi saat Adingra menyambut umpan terobosan dari sudut sempit di sisi kanan gawang dan melepas tembakan keras, namun bisa ditepis Fofana. Peluang terbaik Nigeria juga terjadi saat Sanusi melakukan tembakan kaki kirinya dan masih mampu di blok Kouso Uno di dekat gawang dan berujung tendangan sudut. Akhirnya gol pertama di laga ini berhasil tercipta dari Conner. Sang Kapten William Troostekong menanduk bola dan menyasar ke pojok kanan atas gawang pada menit ke-38. Pantai Gading langsung menekan sejak babak kedua dimulai. Di menit ke-50, tembakan gradel masih bisa di blok B Kelvin Bassey persis di depan gawang. Kebuntuan Pantai Gading pecah, Frank Casey sukses menanduk bola, memantulkannya ke tanah, dan gawang sang elang jebol juga di menit ke-62. Pantai Gading terus menekan Nigeria. Haller nyaris bikin gol spektakuler dengan tendangan saltonya di menit ke-74, tapi apes, cuma jadi tembakan off target. Pantai Gading comeback, gantian unggul 2-1 di menit ke-81. Adingra mengirim umpan ke depan gawang dan coba dikejar Haller yang ditempel Troostekong. Haller lebih panjang kakinya untuk menyontek bola ke dalam gawang. Pantai Gading mampu menjaga keunggulan sampai peluit akhir berbunyi meski diserang bertubi-tubi dengan tambahan injuri time 7 menit. Mereka menang 2-1, jadi juara di kandang sendiri. Sekaligus menambah koleksi gelar kampiun Piala Afrika jadi tiga kali. Nah, itulah hasil pertandingan final antara Nigeria versus Pantai Gading. Bagi yang tidak ingin ketinggalan pertandingan lainnya, maka langsung saja buka channel Youtube Daesan Football dengan cara subscribe dan klik tanda lonceng agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.